Kunjungan pertama Raja Charles dan Ratu Camilla ke Australia disambut panas usai pidato di Parlemen Canberra pada hari kedua, Senin 21 Oktober 2024. Seorang senator Australia keturunan aborigin bernama Lydia Thor tiba-tiba maju ke depan dan berteriak, Anda telah lakukan genosida terhadap bangsa kami. Kembalikan tanah kami, kembalikan yang Anda curi dari kami, tulang kami, tengkora kami, anak-anak dan warga kami. Anda bukanlah raja kami, ini bukan tanah Anda. Di akhir kalimatnya, Lydia Thor juga menuntut adanya perjanjian dan terus menekankan bahwa Australia bukanlah wilayah Inggris. Video rekaman dari berbagai sudut pun akhirnya ramai terlihat diunggah di berbagai media dengan Lydia sebagai sorotan pusat perhatian baru terhadap isu lama penindasan dan pembantaian suku pribumi Australia yang pernah terjadi selama 200 tahun. This is what you stole from us, our bones, our skulls, our babies, our people. You destroyed our land. Give us a treaty. We want a treaty in this country. You are a denosider. This is not your land. This is not your land. You are not my kids. You are not our 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 kids.